Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam Nindungan Allah SWT Alhamdulillah Kali ini aku akan sharing lagi pengalaman Solawat dari teman-teman kita Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya Testimoni solawat silahkan kirimkan ke email aku meliza.arnelia.com Kalau bingung Cara kirim emailnya gimana Ini caranya Nah kamu klik gmailnya Kemudian kamu klik tulis Nah di kepada tuh kamu masukin Atau ketik email yang kamu tuju Email aku meliza.arnelia.com Kalau udah Kamu ketik di Bagian subjek itu judulnya Testimoni Atau dikosongin juga boleh Nah ditulis email baru kamu ketik Testimoni nya Disitu bisa kirim panjang kayak apa juga bisa Jadi jangan ngetiknya Kirimnya di subjek ya Karena banyak yang kirimnya di subjek Akhirnya kepotong-potong Testimoni nya gitu Gampang kan teman-teman Kalau udah kalian klik bagian kanan atas Tuh yang warna biru Ada panah Kesamping kanan gitu Ada gambar panah ke kanan gitu Itu di klik Nah kalau itu di klik Itu sudah terkirim Nanti ada notifnya kok Terkirim Tuh ya kan Gampang kan Dan buat teman-teman yang belum punya Kedua buku ini Jangan pernah lelah dan nikmati setiap salawat Dan jangan pernah lelah salawat Yakinlah semua akan baik-baik aja Kedua buku ini buku aku Belinya di Gramedia Atau teman-teman bisa hubungin admin Ini nomor whatsapp adminnya Atau teman-teman bisa klik linknya Di deskripsi box Buat yang mau beli Di Shopee Yang mau punya tasbi Iki belapai aku Cantik ya Kayak gak pake tasbi Kalau mau pake tasbi Tinggal gini aja makanya tuh Dikira orang kita pake cincin Padahal ada tasbinya Belinya di mm.official1 Nanti klik aja linknya Di deskripsi box Di bawah ya Oke langsung aja Aku akan bacain testimoninya ya Ini mbaknya minta Namanya di Salmarin Berarti kita pake Nama siapa nih Mbak D aja kali ya Assalamualaikum kamil Waalaikumsalam Aku D di Bogor Kita suka DM-an di IG aku Nama aku disamarin ya kak Mel Viti Kamil muncul Di saat aku galau Karena banyak permasalahan banget Aku percaya Ini bukan kebetulan Tapi Allah sedang Menunjukkan kebesarannya Dan aku mulai bersalawat kak Dari seribu Salawat Jibril Sekarang aku niatkan Paling sedikit Sepuluh ribu Munjiat baru menghafal Dan mengamalkan Desember 2023 Belum sampai 500 Seperti kak Mel Paling banyak 400 Terus ketiduran Alhamdulillah Sudah hafal munjiat sekarang Masya Allah Sebenernya banyak banget Yang udah dirasain Berkas solawat Yang aku ceritain Yang paling baru aja Ya kak Mel Usahaku sedang drop banget Yang tadinya super rame Di toko online Karena ditipu Oknum just tip produk Amerika Disitu modal aku terpuras Pokoknya aku dan suami Sudah bertekad bersih Dari riba Dari tahun 2023 kemarin Aku dan suami Punya bisnis masing-masing Setelah resign Bekerja di tahun 2021 Karena bisnis aku dan suami Dari awal sudah salah Memakai Modalnya Maka riba Teman-teman Mungkin cara Allah Membersihkannya Seperti ini Insya Allah Aku dan suami ikhlas Dan bertekad Gak mau menambah riba Sedikit pun Sampai-sampai Aku telpon CS Di semua marketplace Untuk meniadakan Fitur Payletter Sampai gojek pun Aku habis Karena ada fitur Aku hapus Karena ada fitur Payletternya Sekarang Singkat cerita Tanggal 13 Januari 2024 Ada yang chat aku Katanya dari salah satu Bank penyedia KPR Katanya tanah aku Mau dilelang Karena memang aku Stop pembayaran KPR Di bank tersebut Sekitar September Tahun 2023 kemarin Dan memang tanah itu Ada rencana Aku mau jual Untuk modal usaha lagi Dan sisanya Untuk melunasi Riba-riba yang lain Tanggal 16 Januari 2024 Aku ke cabang Penyedia KPR Tersebut Setelah negosiasi Akhirnya Alhamdulillah Tidak akan dilelang Tapi aku harus membayar Tunggalkan kurang lebih 9 juta Dan harus dibayar Paling lambat 31 Januari 2024 Karena tidak bisa Nego lagi Aku iakan Dulu aja Fikirku Aku ikhlas Percaya sama Allah Aku pulang dengan Perasaan bingung Uang dari mana Karena memang tabungan Teruskan dosa dosaku Mungkin ini akibat dosa dosaku Yang dulu Karena untuk sehari-hari pun Aku lagi drop banget Keuangan Tidak pernah seperti ini Sebelumnya Maaf Makan pun Tidak pernah masak Tinggal pesan aja Setiap hari Beli baju Alhamdulillah Anak-anak di mal-mal besar Bisa sampai Seperti ini sih Aku berada di titik terendah Dalam hidupku Menurut aku Tapi karena itu Aku lebih dekat Sama Allah dan salawat Sampai aku dan suami Jadi kurir barang Kalau tahu nama aplikasinya LL Move Kebetulan kami ada Kendaraan roda 4 Hasil riba juga Jadi kami pergunakan Untuk kurir Antar barang tersebut Untuk kebutuhan Sehari-hari Untuk toko suami Alhamdulillah Ada teman yang jaga Jadi aku dan suami Jadi kurir Untuk kebutuhan Sehari-hari aku Dan keluarga Aku juga jadi Putar otak Jadi bisa bikin Kue-kue Dan titip Ibu aku Untuk jual Di kios nasi uduknya Sampai bisa Aku buat-buat makanan Yang tadinya Gak pernah sama sekali Ya roda Memang berputar Kak Mel Subhanallah Allah Maha Besar Kak Mel Setelah mengamalkan Amalan sholat Sholawat Puasa 31 Januari Suami Oh puasa 31 Januari Suami Dil Jadi perantara Penyedia ikan 200 kilo Walaupun tadinya Mau 500 kilo Tapi mungkin Rezeki aku Segini dulu Kata Allah Dari situ Suami transfer aku Untuk bayar KPR Tersebut sebesar 5 juta Walaupun belum 9 juta Gak apa-apa Yang penting ada Wah masuk dulu aja Gak berhentinya Aku nangis Kak Mel Di setiap Sholawat Dan sholat Allah Maha Baik Untuk pendosa Seperti aku Gak berhentinya Bilang Allah Baik Baik banget Punyus rasanya Oh iya Oh iya Aku sekarang Sudah dirubah Mbak Mel Seperti Fitim Mbak Mel Ya Allah Mohon Oh doa Oh iya Doa aku Sekarang juga Sudah dirubah Mbak Seperti Fitim Mbak Mel Ya Allah Mohon Tunjukkan Kepada Hamba Betapa mudahnya Hamba Titik-titik Diisi sendiri Keinginan kita Berpikir positif Sama Allah Tidak mengeluarkan Kata-kata negatif Karena itu Percaya Yang gak percaya Adalah doa Alhamdulillah Setiap hari Sudah terbiasa Salawat Kalau gak salawat Berasa ganjel Kemana-mana Gak bawa tasbih Berasa ada yang kurang Semoga kita semua Selalu dilindungi Allah Dijauhkan dari jerat hutang Ribah dan selalu Diberkahi Allah Amin Sehat-sehat terus Untuk Kamil dan keluarga Buat teman-teman online Yang lagi merasa sedih Kapan Allah Jawab doanya Salawatnya Sabar dan ikhlasin dulu Insya Allah Pertolongan Allah Pasti-pasti Pasti Datang Allah maha baik Maha sebaik-baiknya penolong Ayo berlomba-lomba Banyakin salawat Daripada julid Di sosmed Ngomongin orang Segitu dulu aja ya Cerita dari aku Kamil Nanti aku ceritain lagi Keajeban-keajeban Salawat yang lain Makasih Kamil Dan teman-teman online Followers Kamil Kalau udah ke Bekasi Buat meet up Untuk followers Kamil ya Nanti kita Ngerujak bareng Aduh Asik nih Ngerujak bareng Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Masya Allah Itu tadi kisah dari Mbak D Di Bogor Ya Allah Mbak D Alhamdulillah Ya Mbak D ini Tadinya hidupnya Sangat berkecukupan Beli bajunya aja Di mal besar Gak kayak kita Belinya ya Yang lagi diskon Kalau ada di pasar Di pasar kita beli Ini mah Keren banget dah Di mal-mal besar Makannya tuh selalu beli Ya Karena Udah lah repot Gak usah masuk Udah lah Mau beli apa Beli Anak-anak mau beli makan Beli Silahkan Serumah tuh Pokoknya enak deh Pokoknya Ya tapi Hidup memang Berputar Roda itu berputar Bukan karena Allah Gak sayang Karena Allah Sayang sama Mbak D Makanya Biar ngerasain nih Rasanya Lagi di bawah Seperti apa sih Tapi Masya Allah Mbaknya walaupun Awal-awal kaget Tapi menerima Dasyat banget ya Itu berkada Salawat juga Mbaknya baca Salawat temen-temen Mbak D Baca Salawat Jibril 10 ribu kali Salawat munjiatnya Kira-kira Sampai tiga ratusan kali Katanya Baca Yasin 41 kali Sekali duduk Tuh Mungkin udah Bingung lagi Mau gimana Makanya sampai Seperti itu Salat witir Tahajud Duh Dijabanin semuanya Demi apa Demi selesai Masalahnya Jadi Mbaknya ini Suami istri Tahun 2021 Berhenti bekerja Ya Resign Kemudian mulai Punya usaha Masing-masing Jadi suaminya punya toko Kalau mbak Mbak D Ini punya toko online Kalau suaminya toko offline Kayaknya gitu ya Dan Masya Allah Satu persatu tuh Mulai turun Penghasilannya Dan sampai ketipu Gitu loh temen-temen Telang gak punya apa-apa Yang tadinya makan Bisa selalu beli Beli baju selalu yang mahal-mahal Sampai akhirnya gak punya apa-apa Temen-temen Mbaknya sampai Bukan Buat makan aja Bingung Sampai akhirnya Mbaknya ngurir Suami istri ngurir Jadi toko offline-nya Dijaga sama temennya suaminya Mbak D Dan mbak D Dan suaminya itu ngurir Temen-temen beri ngurir bareng gitu Pake mobil yang mereka punya Tapi alhamdulillahnya Temen-temen mereka ini kan Udah ngamalin Solawatnya banyak Gak main-main 10.000 jibril tuh berat loh Tambah lagi munciatnya Sampai 300an Belum lagi Tahajud Yasin segala macem Dibaca Yasin 41 kali Sekali duduk Kita 3 kali balik aja Kayaknya udah berat banget Ini 41 kali sekali duduk Tapi alhamdulillahnya Mbak D Dan suami Ini sama-sama intropeksi diri Oh mungkin kami jadi begini Karena dosa kami di masa lalu Karena kami ini salah Dari awal Modal usahanya dari riba Jadi beginilah cara Allah Membersihkan dosa kami Dosa riba kami Masya Allah Banyak dari kita yang merasa Udah ngelakuin banyak hal Udah baca sholawat Ya Allah Udah sholat Ya Allah Udah ini Udah itu Mana pertolonganmu Padahal kan lagi-lagi ya Allah tidak butuh ibadah kita Kita yang butuh ibadah kita sendiri Bener gak? Allah gak butuh Jadi teman-teman Balik lagi Selain kita deketin Allah Dengan memperbanyak ibadah Kita amalin sholawat Baca Quran Sholat Bahkan kuasa Dan lain-lain ya teman-teman Kita juga mesti introveksi diri Karena apapun yang kita lakukan Ya kita merasa udah banyak Melakukan ibadah yang banyak Itu sama sekali tidak berpengaruh Terhadap kemahakuasaan Allah Allah tetap maha kuasa atas segalanya Tuh Jadi teman-teman ingat introveksi diri Dan Masya Allah Selain mbaknya ibadahnya Jadi benerin introveksi diri Ya Masya Allah ya Tetap bekerja keras nih Gak cuman nangis Menatapi keadaan Gak menyalahi keadaan Dan gak menyalahkan siapapun Tapi mulai berjuang Iya deh oke deh Banting sir Kita jadi kurir Aduh Masya Allah Dan akhirnya Suaminya dapat rejeki Deal Dapet Jadi apa ya Usaha ikan gitu ya Pengadaan ikan Jadi dia sebesar 200 kilo Jadi kayak mungkin ada yang pesen ikan Sebanyak 200 kilo Tadinya mau 500 kilo Tapi akhirnya 200 kilo Alhamdulillah Jadi punya uang 5 juta Buat bayar tunggakan rumah Kan rumahnya mau dilelang Akhirnya Pak Janjani sama bang Yaudah oke Kamu tidak dilelang Tapi dengan catatan Tanggal 24 Januari 2024 Kamu harus sudah lunas ya 24 atau 31 ya lupa deh Kamu harus sudah bayar 9 juta ya Oke di okein aja Walaupun gak tau uang dari mana Nol nih gak ada tabungan Tapi Masya Allah Udah detik-detik hari ha Deket-deket ya Allah kasih jalan Suaminya dapat rejeki Melalui usaha ikan Dan akhirnya Ada uang 5 juta Walaupun masih kurang 4 juta Insya Allah nanti ada 4 juta nya tuh The power of salawat Dan sekarang Yang biasanya makannya beli Mereka jadinya berdua Suami istri Jadi kurir Antar barang Yang uang itu Dipakai untuk makan Sehari-hari Gak apa-apa Walaupun sedikit Tapi berkaya Teman-teman Daripada kita Makannya banyak Oh ya makannya banyak Daripada kita Duitnya banyak Misalnya ya Terus kita bisa makan Apa aja yang enak-enak Tapi duitnya tidak berkah Na'udzubillah ya teman-teman Makannya Walaupun kita makan tempe Walaupun kita cuma makan ikan nasin Tapi itu uang dari Hasil Ya kita cari Duitnya halal Berkah Aduh nikmat Kebadan anak Jadi anak-anak sehat Anak-anak pada pintar Masya Allah Ya Oke teman-teman Terima kasih udah nonton Semoga bermanfaat Dan jadi motivasi buat teman-teman Kita doakan Semoga mbak D Lancar terus Rizkinya Hulunas Hutang-hutangnya Amin Jadi pelajaran Untuk tidak Berhutang lagi Untuk tidak riba lagi Dan banyak Mbak 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 Bener sih Sampai ngubungin Setiap aplikasi Untuk jangan diadain Payletter deh Di akun saya Karena saya Takutnya nanti Kan kalau ada kan Mau gak mau Kita namanya manusia Ada aja butuhnya Akhirnya gak mau Gak mau kita jadi pake Jadi tergoda Akhirnya Mbak Nya Minta tolong Sama mereka semua CS-CS nya Mereka hubungin Untuk jangan Adain payletter Di akun saya Mau akun-akun belanja Atau apapun Jangan gitu loh Biar dia gak sampai Ribca lagi Oke teman-teman Terima kasih Semoga kalian yang nonton Rizkinya Baroka Doa-doanya Sekerati Ijabah Amin Aku ngomongnya Jadi gak fokus Karena anak-anak bocah-bocah di luar bagaimana main bola pada berisik jadi enggak fokus mau ngomong apa jadi lupa nih temen-temen ya nanti kita lanjut lagi mudah-mudahan aku bisa bikin video berikutnya lagi ya Oke teman-teman terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh